Halo dosku semuanya pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah lampu sorat 30 titik dari ADN yang kita masukin sendiri jadi kita jadi kali ini saya akan mereview video ini mereview produk ini barangnya seperti ini ya teman-teman ya jadi dosnya seperti ini mohon maaf dosnya agak penyok-penyok karena tadi saya bawanya ketimpa barang lain ya jadi agak usah dosnya oke kita langsung ke inti barangnya aja barangnya seperti ini ya teman-teman ya ini totalnya ada 30 titik satu baris sebegini ini ada tiga titik dan kesininya lima dan lima jadi totalnya 30 titik ya teman-teman ya ini bracketnya besi stainless jadi ini bisa ditekuk namun agak keras jadi mungkin kalau teman-teman mau adjust atau settingnya kita settingnya ketika sudah kita pasang baut dan kenceng baru kita tekuk ya teman-teman ya buat pengarahan titik fokusnya mau kemana oke sekarang untuk kabelnya ini kurang lebih mungkin sekitar 50 cm jadi saya rasa untuk pemasangan wajib penambahan kabel isi dua ini bahannya plastik-plastik ABS namun kokoh kokoh ya teman-teman ya ini waterproof water resistant kalau nyemplung saya belum tahu tetapi kalau untuk segedar hujan itu aman jadi ini plastiknya sangat bagus ya teman-teman ya ini anti pecah mau dibanting gimana pun ini saya jamin tidak bakal pecah kecuali kalau dibakar dia meleleh kabelnya cuma isi dua hitam dan merah hitam itu biasanya pastinya itu negatif atau diakimin atau teman-teman mau hubungkan ke negatif lampu senja atau sekelar tambahan lainnya silakan plus itu adalah positif jadi aku ini dayanya itu adalah 12-15 volt untuk lebih dari itu saya jamin mati rusak lampunya ya teman-teman ya jadi untuk mobil atau kendaraan lainnya yang melibihi 15 volt maka lampu ini akan rusak ini wajib untuk kendaraan yang 12 volt dan up to 15 volt mengapa kita produksi up to 15 volt karena tiap kendaraan itu ketika mesin nyala maka regulatornya akan naik di angka 13 sampai 15 volt biasanya di bawah 15 volt ya teman-teman ya ketika mesin nyala nah untuk led sebagian untuk sebagian led yang hanya untuk bertahan di 12 volt maka akan cepat rusak ketika mesin nyala apalagi kalau kita ngebut biasanya voltase bisa mencapai 14,5 volt nah untuk led biasa itu pastinya akan cepat rusak namun kami produksi lampu ini kita up to 15 volt kita jamin lampunya aman untuk semua kendaraan mobil maupun motor oke mungkin ini saja segeda review produk dari saya di video selanjutnya saya akan buatkan kita tes di bagian luar ya teman-teman ya jadi di luar ruangan kita tes langsung saja teman-teman lihat di video selanjutnya oke ini sekarang yang 30 titik luar biasa nih ya saya juga penasaran mau lihat terangnya segimana karena yang saya tes saat ini cuma masih di dalam ruangan kita langsung saja ini kita nyalakan ini kabelnya cuman dua ya luar biasa banget ini luar biasa banget ini tanpa lampu ini pencahayaannya dari kamera tidak kita ubah biar kelihatan perbedaannya ya ini jauh banget gila ini terang banget ini ini 30 titik nah jauh banget jauh banget terangnya oke ini mobil saya mantul kelihatannya sampai kelihatan mantul oke ya mungkin itu aja review dari saya sangat terang benar-benar terang banget biasa